Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala huwala wala kuwata illa billah Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan al-ma'arifu minal asma yaitu bentuk-bentuk dari kalimah isim yang bersifat ma'arifat dan kali ini kita akan membahas al-ismul ma'usul yaitu kata sambung atau ismul ma'usul ada dua bagian yang akan kita bahas terkait dengan al-ismul ma'usul yang pertama adalah syarat terbentuknya ismul ma'usul kemudian jenis atau bentuk kalimah ismul ma'usul itu sendiri baik yang bersifat khas khusus maupun yang bersifat am atau al-mustarak atau umum sebelumnya perlu dipahami bahwasannya setiap ismul ma'usul itu tidak akan pernah terlepas dari dua hal sehingga ini menjadi bagian dari syarat terbentuknya ismul ma'usul yang pertama adalah as silah atau silatul ma'usul kemudian yang kedua adalah al-a'id yaitu ismul ma'usul yang menghumbungkan antara silatul ma'usul dengan al-ismul ma'usul itu sendiri kemudian untuk as silah itu adalah yang paling sederhana bisa kita pahami yaitu kalimat yang ada setelah ismul ma'usul nah itu disebut dengan istilah silatul ma'usul atau cukup dengan as silah nah silatul ma'usul itu juga terbentuk menjadi dua yang pertama adalah jumlah dan yang kedua adalah shibhul jumlah untuk jumlah sendiri atau kalimat itu terbentuk ada kalanya jumlah ismiyah dan ada kalanya jumlah fi'liyah hal yang paling sederhana pada saat kita berbicara dengan jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah kita lihat kalimat pertama setelah ismul ma'usul jika kalimat pertama itu bentuknya adalah kalimatul ism maka disebut dengan istilah al jumlah al ismiyah namun pada saat kalimat pertama setelah ismul ma'usul itu bentuknya adalah kalimatul fi'li maka itu disebut dengan jumlah fi'liyah kemudian untuk shibhul jumlah ini sederhananya jika kalimat yang ada setelah ismul ma'usul itu tidak berupa kalimat ism maupun kalimat fi'l nah jika tidak berupa kalimat ism maupun kalimat fi'l bisa jadi itu berupa huruf uljar atau berupa torof jadi pada saat kalimat yang ada setelah ismul ma'usul itu bentuknya huruf jer atau torof itu disebut dengan istilah shibhul jumlah baik untuk lebih mudahnya kita lihat contohnya saja ini adalah contoh sebuah kalimat yang didalamnya ada al ismul ma'usul yang pertama kita fokus pada ismul ma'usul berupa al-latih saya belajar di kampus yang berada di Jakarta ta'ib al-latih ini termasuk bagian daripada ismul ma'usul sehingga perlu diingat bahwa sana setiap ismul ma'usul pasti harus ada unsur silah dan a'id silah maksudnya adalah kalimat yang jatuh setelah ismul ma'usul nah setelah ismul ma'usul kalau kita perhatikan disini takauh bi Jakarta ini yang disebut dengan silah tul ma'usul oke kemudian yang kedua untuk silah sendiri ini ada dua bagian ada jumlah dan shibhul jumlah kemudian jumlah ada ismiya sama al-fi'liya sekarang kita lihat takauh ini termasuk ayu kalimat kalimat apa kalimatul fi'li karena ini adalah kalimatul fi'li sehingga bisa kita katakan bahwasannya jumlah yang ada setelah ismul ma'usul itu berupa jumlah fi'liya nah ini kaitan dengan masalah jumlah ta'ib kemudian syarat yang kedua adalah adanya a'id a'id itu adalah ismul damir yang menghubungkan antara silah tul ma'usul dengan ismul ma'usul sehingga kalau kita artikan takauh itu berada apanya batih al-latih jadi ini yang menghubungkan antara ismul ma'usul dengan al-latih di balik kata takauh ini ada ismul damir yang kembali kepada al-latih dan al-latih sendiri itu maksudnya adalah al-jami'at jadi darastu fil jami'atil leti takauh bi'jakarta al-latih takauh bi'jakarta al-latih termasuk ismul ma'usul kemudian takauh bi'jakarta termasuk silah tul ma'usul dan di dalam kalimat takauh ini ada bomir yang kembali kepada ismul ma'usul yang kedua wajadilhum bil-latih ya'ahsan dan lakukanlah muja adalah perdebatan dengan mereka dengan cara yang lebih baik oke bil-latih ya'ahsan al-latih termasuk ismul ma'usul kemudian kita lihat kalimat setelahnya hiya ahsan ini termasuk silah tul ma'usul kemudian yang kedua hiya ini termasuk ayu kalimah kalimah apa ism atau fi'il oke itu adalah kalimah fi'il salah itu adalah kalimah ism yaitu berupa ismul damir sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwasannya ismul damir ada yang mutasil ada yang al-munfasil dan ini termasuk al-munfasil oke sekarang kita kembali lagi bil-latih ya'ahsan ini adalah kalimah yang ada setelah ismul ma'usul ini disebut dengan istilah silah tul ma'usul kemudian hiya termasuk kalimat tul ism sehingga kalimat yang ada setelah ismul ma'usul karena diawali dengan kalimat ism disebut dengan jumlah ismiah kemudian yang kedua a'idnya mana hiya ini juga termasuk bagian dari a'id itu sendiri yang berhubungan dengan kata al-latih baik kita lanjut alhamdu lillahi alladhi lahu ma'fissamawati wal-arad alhamdu segala puji lillahi bagi Allah alladhi yang lahu lahu bagi alladhi maksudnya adalah bagi Allah ma' segala sesuatu fi yang berada as-samawati di langit wa dan al-ardi bumi segala puji bagi Allah yang kepunyaannya segala hal yang ada di langit maupun di bumi oke sekarang kita fokus pada kata al-ladhi ini adalah ismul ma'usul kemudian lahu ma'fissamawati wal-aradhi ini disebut dengan silah tul ma'usul kemudian silah tul ma'usul ini harus ada a'id harus ada al-damir yang menghubungkannya dengan ismul ma'usul mana al-damirnya? al-damirnya adalah hu nah masih ingat ya makanya kemarin saya bilang kalau kaitan dengan ismul ma'usul itu juga perlu diingat terus karena seringkali kita akan mendapati ismul ma'usul dalam teks berbahasa Arab termasuk ismul ma'usul itu sendiri oke kita lanjut lahu ini kembalinya kemana? kembalinya kepada al-ladhi nah maksud daripada al-ladhi ini apa? Allah bisa dipahami ya kemudian silah tul ma'usul ini bentuknya jumlah atau syibhul jumlah? bentuknya adalah syibhul jumlah kenapa? karena setelah ismul ma'usul itu berupa huruf uljar yaitu huruf lam lahu gampang ya sederhana baik sekarang kita coba untuk contoh yang keempat falladhina inda rabbika yusabyahuna lahu billayli wal nahar maka orang-orang inda yang berada rabbika di sisi Tuhanmu yusabyahuna mereka senantiasa bertasbih lahu kepada rabbuka billayli di waktu malam wal nahari dan waktu siang dan mereka yang berada di samping Tuhanmu senantiasa membaca tasbih kepada Allah baik di waktu malam maupun di waktu siang kita fokus pada ismul ma'usul al-ladhina nah ini termasuk ismul ma'usul kemudian silatul ma'usul mana inda rabbika ini termasuk bagian dari silatul ma'usul jadi inda rabbika yusabyahuna lahu billayli wal nahar termasuk bagian dari silatul ma'usul lah di dalam silatul ma'usul di dalam kalimat yang ada setelah ismul ma'usul harus ada a'id harus ada ismul damir yang kembali kepada ismul ma'usul dimana yusab inda rabbika ada pada kata inda karena sejatinya inda ini termasuk syibhul jumlah yang berupa dharof yaitu dharof makan sehingga sejatinya dibalik kata inda ini menyimpan sebuah kata istaqara jadi inda ini termasuk bagian dari silatul ma'usul yang dibalik kata inda ini ada ismul damir yang disembunyikan atau ada kalimah atau ada kata yang disembunyikan yang itu kalau dilahirkan itu bisa berbentuk istaqara sehingga kalau kita mengertikan alladina inda rabbika yang berada di sisi Tuhanmu ay istaqara inda rabbika nah itu nanti akan kita temukan pola-pola semacam itu jadi ada kalimah yang tersembunyi dibalik dari kata yang ada baik inda rabbika ay istaqara inda rabbika jadi inda rabbika ini adalah bagian dari silatul ma'usul kemudian inda ini termasuk dharof sehingga kita sebut dengan istilah syibhul jumlah baik itu bagian pertama yang harus kita pahami ini bahwasannya dibalik ismul ma'usul itu harus mengadung unsur as silah kemudian harus ada aid as silah sendiri maksudnya adalah kalimat yang ada setelah ismul ma'usul kemudian aid adalah kalimat atau ismul damir yang ada pada silatul ma'usul yang menghubungkan antara ismul ma'usul dengan silatul ma'usul itu sendiri jadi ini yang perlu kita pahami ya syarat-syaratnya baik sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua yaitu bentuk atau jenis daripada ismul ma'usul itu terbagi menjadi dua bagian yang pertama adalah khas atau khusus yang kedua adalah am atau al-mushtarak atau umum maksud daripada khas atau khusus disini adalah ada satu kata, ada satu bentuk ismul ma'usul yang hanya khusus dipergunakan, diperuntukkan untuk yang mudakar dan ada ismul ma'usul yang khusus diperuntukkan untuk al-mu'anak jadi ada khusus untuk yang laki-laki dan khusus untuk yang perempuan kemudian untuk yang mudakar sendiri pun itu juga ada yang khusus untuk mufrat, untuk tasniah, sama untuk jamaah ya masih ingat juga kan istilah mufrat, tasniah, jamaah yaitu bentuk tunggal, bentuk ganda, dan bentuk jamaah atau banyak kemudian untuk bentuk mufratnya sendiri itu apa? yaitu al-ladi ya al-ladi sendiri ini sifatnya adalah babni sifatnya adalah tetap dia tidak akan mengalami perubahan dimanapun dan apapun posisinya kemudian yang kedua adalah untuk yang tasniah yaitu berupa al-ladhani sama al-ladhani jadi masih ingat konsep untuk tasniah yaitu ani sama eini yaitu alifnun sama ya dan nun nah untuk tasniah sendiri ini adalah sifatnya mu'rob sifatnya akan berubah sesuai dengan posisi kata tersebut dalam kalimat kemudian yang ketiga adalah bentuk jamaah ini bersifat umum yaitu al-ladhina al-ladhuna gimana? al-ladhuna ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasannya al-ladhuna itu juga termasuk bagian daripada ismail musul namun yang paling umum yaitu al-ladhina kemudian untuk yang mu'anda sendiri pun terbagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah mu'frat, tasniah, sama jamah sama dengan bentuk mudhakar beda dari sisi kalimahnya bisa dari sisi jenisnya, katanya yang mu'frat adalah al-lati kemudian tasniah adalah al-latani sama al-latani kemudian bentuk jamaahnya ada dua bisa al-la-i bisa juga al-la-ti kita lihat contoh masing-masing ini adalah contoh bentuk mudhakar al-ladhi jamaah malan wa ad-dadah al-ladhi yang jamaah mengumpulkan malan harta wa dan ad-dadahu menghitung-hitung harta baik balik lagi silatul musul sama aid kalimat yang ada setelah ismail musul ini jamaah malau wa ad-dadah disebut dengan as-silat kemudian jamaah dibalik kata jamaah ini pasti ada ismail tamir ada kata ganti yang kembali kepada ismail musul yang disebut dengan istilah aid al-ladhi yang jamaah mengumpulkan siapa yang mengumpulkan ya al-ladhi apa yang dikumpulkan malan yaitu harta wa ad-dadahu dan menghitung-hitungnya ini termasuk tipikal dari orang-orang yang akan mengalami kerugian nanti wa ilulikulluhumazatil lumazah al-ladhi jamaah malan wa ad-dadah yang hanya sebatas mengumpulkan harta benda kemudian senantiasa menghitung-hitung dari sisi keuntungannya saja baik kemudian yang kedua wal-ladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhu huma dan dua orang ya'tiyaniha yang melakukan siapa yang melakukan al-ladhani dua orang ini jadi pastikan setelah ismul musul itu ada silatul musul dan pastikan di dalam silatul musul itu ada a'id ada bambir ada kata gati yang menghubungkan antara silatul musul dengan ismul musul wal-ladhani dan dua orang ya'tiyaniha yang melakukannya nah ini kan berarti ini pasti ada kata atau kalimat sebelumnya ya'tiyaniha yang melakukannya siapa yang melakukan al-ladhani dua orang ini apa yang dilakukan ha' berarti ini kembali ke al-fahishah yaitu perbuatan keji mingkum dari kalian fa'aduhuma maka berilah balasan kepada al-ladhani ta'ib robbana arina alladhani adallana robbana ayya robbana wahai tuhan kami arina tunjukkanlah kepada kami al-ladhani dua orang adallana yang telah menyesatkan kami ta'ib al-ladhani sama al-ladhani ini berbeda tapi artinya sama yaitu untuk dua orang nah perbedaan ini sesuai dengan posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat al-ladhani ini posisinya sebagai sebagai obyek atau sebagai sifat yang menjelaskan obyek ini kemudian yang ketiga al-ladhina yunfiquna fisara'i wad-dara'i al-ladhina yaitu mereka atau orang-orang yunfiquna yang senantiasa menginfaktan fisara'i dalam kondisi lapang wad-dara'i dan dalam kondisi failit oke al-ladhina ismul musul kita lihat setelah ismul musul apa yunfiquna fisara'i wad-dara'i disebut dengan silatul musul a'idnya mana a'idnya ada pada kata yunfiquna yunfiquna sendiri ini silahnya termasuk bagian dari jumlah atau sepul jumlah oke bagian daripada jumlah ayu jumlah termasuk jumlah apa yunfiquna kalima apa ini kalima fi'il oke karena kalima fi'il maka disebut dengan jumlah fi'il ya gampang ya itu cara identifikasi yang paling sederhana semacam itu tapi sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang bentuknya adalah al-mu'annas oke jadi al-mu'annas itu juga ada yang mufrat ada tasnya dan juga ada jama' kemudian dari sisi kata-kata atau dari sisi bentuk ismul musul sendiri yaitu al-latih al-latani al-latih al-la'i sama al-latih oke sekarang kita lihat contohnya wattakun nar al-latih wa'id daclil khaifirina wattaku dan hindarkan diri kalian al-nara atau takutlah kalian al-nara atas api al-latih yang wa'id daclil telah disediakan lilkhaifirina bagi orang-orang yang kufur kita lihat ini adalah wa'id daclil khaifirin disebut dengan istilah silatul musul wa'id daclil mengandung ismul damir yang menghubungkan ke al-latih sehingga wa'id daclil termasuk bagian dari silatul musul yang di dalamnya ada a'id a'id berupa fa'il fa'il yang na'ib fa'il yang berhubungan ke al-latih kemudian yang kedua jahat al-latani tunazifani al-ba'id telah datang al-latani dua orang perempuan tunazifani yang membersihkan al-ba'id telah datang dua orang perempuan yang membersihkan rumah oke al-latani ini ismul musulnya tunazifani al-ba'id silatul musul tunazifani ini ada a'id a'id yang kembali kepada al-latani untuk tunazifani ini termasuk jumlah apa jumlah fi'liyah karena berupa kalimah fi'il selanjutnya al-latih hajarna ma'aka al-latih ismul musul hajarna ma'aka silatul musul di balik kata hajarna ini ada a'id yang kembali kepada ismul musul baik sekarang inna ummah tahum allai waladnahum allai nah ini jadi bentuk jamaahnya ada dua ada allati sama allai allati atau allai inna ummah tahum allati waladnahum baik itu adalah bentuk bentuk daripada ismul musul jadi yang sifatnya itu khusus untuk mudhakar dan yang sifatnya khusus untuk yang mu'annas baik itu nanti yang mu'frah tasniah maupun jama' sehingga pada saat kita mendapati sebuah teks sebuah kalimat yang perlu kita pahami pada saat itu bentuknya adalah mudhakar misalnya maka kita harus mencari aidnya atau ismuntomirnya itu berupa mudhakar begitu pula pada saat kita mendapati ismul musul itu bentuknya adalah ma'annas maka fokus kita pada saat mencari aidnya mencari ismuntomirnya itu adalah yang kembali kepada al-ma'annas baik untuk yang bagian kedua itu adalah yang al-mustarak atau yang sifatnya umum maksudnya adalah bisa dipergunakan untuk mu'annas bisa juga diperuntukkan untuk yang mudhakar yang membedakan ada yang khusus lil'akil dan khusus li'ghoy lil'akil untuk yang al-akil sendiri itu berupa man kemudian untuk yang li'ghoy lil'akil berupa ma man artinya siapa ma artinya apalah dari sisi arti kita sudah faham kalau man ini khusus diperuntukkan untuk yang al-akil yang berakal sementara ma diperuntukkan untuk yang li'ghoy lil'akil contoh wa'amma man utiyah kitabahu bishimali wa'amma man ini kita dapati utiyah kitabahu bishimali wa'amma dan adapun man orang utiyah yang didatangkan kitabahu kitabnya bishimali dengan tangan kirinya ini masih belum sempurna karena ini ada jawaban daripada kata amma oke kita fokus ke man utiyah man ismul musul mustarak utiyah berupa kalima fi'il berarti ini berupa jumlah fi'liyah ini masuk silatul musul kitabahu wa'amma man utiyah yang didatangkan siapa yang ditatangkan ini man jadi aidnya ada di balik kata utiyah kemudian yang kedua wamingkum man yutawafah wamingkum man yurotu ila arudha lil'umur wamingkum dan ada sebagian diantara kalian man orang yutawafah yang dimatikan wamingkum dan ada diantara kalian man orang yurotu yang dikembalikan ilah kepada arudha lil'umuri usia yang paling rendah artinya tua rentah nah diantara kalian ada yang meninggal di waktu atau di usia masih kecil kemudian man yurotu ila arudha lil'umur ada juga diantara kalian yang diwafatkan oleh Allah dimatikan oleh Allah atau dikembalikan lagi pada bentuk usia yang paling tua rentah jadi ini konsep bagaimana Allah akan mengambil orang atau mewafatkan orang ada kalanya di waktu masih kecil di waktu remaja dewasa ataupun di waktu tua tapi kita fokus ke man man wamingkum man dan ada diantara kalian man orang yutufa yang dimatikan siapa yang dimatikan man sehingga ismul musul man ini sifatnya adalah masyarak bisa bentuknya itu perempuan bisa bentuknya itu laki-laki satu dua atau tiga orang atau sepuluh orang itu masuk dalam kategori man yutawafah yang dimatikan ini silatul musul yang di dalamnya ada ismul tamir yang kembali kepada ismul musul kemudian untuk yang tidak ada pengetahuan lana bagi kami kecuali ilmu alam tanah yang telah kewajarkan kepada kami ma alam tanah ma ismul musul kita cari silatul musul silatul musul ini berupa alam tanah aib nya mana alam tanah alam ta yang telah engkau ajarkan apa yang engkau ajarkan ma ada pada kalimat alam tanah oke kemudian selanjutnya fa inna lakum ma sa'altum fa inna maga sesungguhnya lakum bagi kalian ma atas apa sa'altum yang telah kalian pinta oke ismul musul nya mana ma ini sifatnya adalah al-mustarak sa'altum telah kalian pinta oke ini adalah silatul musul lah dibalik kata sa'altum ini ada ismul tamir yang menghubungkan ke ma nah ta'ib itu adalah jenis daripada ismul musul untuk lebih singkatnya sebagai talkhis bahwasannya ismul musul syaratnya itu ada dua yaitu as-silah dan yang kedua adalah al-a'id as-silah adalah kalimat yang ada setelah ismul musul kemudian a'id adalah ismul tamir yang menghubungkan antara silah sama ismul musul kemudian untuk jenis ismul musul itu ada dua yang pertama khusus yang kedua adalah umum maksudnya khusus adalah hanya diperuntukkan untuk yang mudhakar atau untuk yang muanak dan masing-masing keduanya ini ada muhrot tasniah dan juga ada jama' yang bentuk katanya adalah al-ladhi al-ladhaini atau al-ladhaini kemudian al-ladhina begitu pola mu'annas ada kalanya muhrot tasniah dan jama' yang bentuk katanya adalah al-ladhi al-ladhaini al-ladhaini sama al-la'i atau al-ladhi kemudian untuk yang al-mustarab juga terbagi menjadi dua yang sifatnya itu lil'agil dan yang kedua adalah lil'agil yaitu berupa man sama ma kalau man lil'agil kalau ma lil'agil itu sekilas yang sudah kita bahas terkait dengan ismul musul dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk yang bentuk setelah ismul musul yang termasuk bagian daripada al-ma'arifu minal asma syukran dan sekiranya masih ada yang belum dipahami silahkan komentar di bagian bawah saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum